Sesaat lagi Anda saksikan Kultim yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua dari kita yakin bahwa zakat adalah salah satu pilar rukun Islam yang sangat penting Tetapi tidak jarang kita mendapatkan saudara-saudara kita Atau bahkan diri kita sendiri suka terselip rasa bakhir atau rasa khawatir atau rasa malas untuk berzakat Bagaimana caranya agar rasa bakhir, rasa takut jatuh miskin, rasa takut kurang itu bisa kita hilangkan? Jawabannya adalah dengan memahami dari mana kita berasal dan dari mana kita dapat rezeki Serta kemana kita akan pergi Dalam surat An-Nahl Allah SWT berfirman Dan ingatlah ketika Allah SWT mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian Pada saat itu kalian tidak mengetahui apapun Kemudian Allah memberikan kamu pendengaran Memberikan kamu penglihatan Memberikan kamu pemikiran Dan saat kita tumbuh kita lupa dari mana kita datang Tanpa apa-apa, tidak dibekali apa-apa dan semuanya benar-benar bertumpu dari anugerah dan pemberian Allah SWT Jadi saat Allah meminta 2,5 persen Dan sesungguhnya itu adalah hak dia Terlalu kecil karena kita harus diberi kesehatan, diberi udara, diberi sinar matahari, bisa jalan Dan Allah meminta 2,5 persen Bukan untuk dia, tapi untuk saudara kita yang kurang mampu Semoga kita bisa sharing dengan saudara kita yang do'if lagi papa Agar harta kita bersih dan harta kita tumbuh Bila itu ku hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton